Dilansir dari gurubisa.com pada hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 Menyatakan Nadiem beri 3 kebahagiaan bagi guru pemilik NUPTK di tahun 2022 NUPTK adalah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan Yang memiliki peran penting untuk merencanakan program peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik NUPTK yang dimiliki oleh guru di tahun 2022 ini Merupakan ladang keberuntungan yang tidak terduga Dikutip dari berita soloraya.com dari tayangan video yang diunggah di kanal youtube Guru Abad 21 Pada hari Senin tanggal 7 Februari tahun 2022 Tentang 3 kebahagiaan bagi guru yang mempunyai NUPTK di tahun 2022 Yaitu sebagai syarat mendapatkan honor dari dana bos Pertama berstatus bukan aparatur sipil negara Kedua tercatat pada dapodik Ketiga memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan Keempat belum mendapatkan tunjangan profesi guru Selanjutnya yaitu sebagai persaratan seleksi administrasi PPG dalam jabatan di tahun 2022 Pertama guru di lingkungan kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi Yang belum mengikuti program sertifikasi guru Kedua terdaftar pada data pokok kemendikbud riste Ketiga memiliki NUPTK Tentu bagi guru yang memiliki NUPTK di tahun 2022 ini Akan sangat bermanfaat untuk kedepannya sebagai tenaga pendidik NUPTK palit yang menjadi syarat wajib pembayaran TPG Oleh sebab itu penting bagi guru untuk segera mendapatkan NUPTK yang palit Salah satu faktor yang mempengaruhi palit tidaknya NUPTK adalah Masih aktif atau tidak NUPTK yang guru miliki sekarang Ketika NUPTK tidak aktif atau non-palit Maka bisa dipastikan akan memperburuk hasilnya Selain itu SIMPKB memiliki fitur untuk memeriksa NUPTK masih aktif atau tidak Sehingga dalam hal ini guru dapat lebih cepat untuk membuat NUPTK palit Dalam hal ini kebahagiaan yang didapat adalah Memperoleh honor dan dana bos Mendapatkan undangan PPG dalam jabatan Dan yang terakhir akan memperoleh info NUPTK yang palit Demikian informasi yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!